Mungkin antum nanya, loh bukannya ente udah disusatkan sama guru ente? Lah itu kan saya cuma ngambil sanat dari dia. Saya gak ngambil fikih dari dia, gak ngambil akidah dari dia, gak ngambil tasawuf dari dia. Tapi sekali saya ngambil sanat, dia tetap guru saya. Walaupun dia kemudian hatang-hatang nyesatin turusan dia. Kita gak akan kembali menyesatkannya. Mungkin ada sesuatu yang dia dengar yang tidak pas. Atau mungkin kita kurang berkomunikasi dengan beliau. Wallahualam, kita gak usah kemudian memperpanjang masalah. Kita cukup doakan, sekali jadi guru, tetap guru. Saya mengikuti Sedina Ali, pak kata beliau, ada orang mengajarkan kamu satu alif dia gurumu. Maka hormati dia. Maka sampai hari ini antum pernah gak dengar saya menyerang dia balik. Walaupun kita sudah disebut pengikut dajjal. Gak ada, saya biarin aja. Urusan dia sama Allah, nanti sama urusan dia dengan orang yang dia tuduh dajjal. Karena nasihat yang nurni, sampaikan secara baik, tertutup. Dia mendajalkan orang, itu urusan dia. Bukan urusan saya. Dia menyesatkan saya di depan terbuka, itu urusan dia. Saya pakai adab saya sendiri. Kalau ada yang kelewat dulu, ya Wallahualam kita ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang komentar. Sanat ente ke Syekh Yassin sudah diputus sama dia. Seguru saya, murid Syekh Yassin banyak. Bukan hanya dia. Bahkan ada orang yang menemani Syekh Yassin beberapa jam sebelum wafat. Itu guru kita juga. Dan beliau sangat sayang kepada kita, Alhamdulillah. Gak ada tuh mencabut-cabut sanat saya, gak ada. Dan gak ada namanya mencabut-cabut itu hak dari perorangan. Emang institusi, kan gak? Kita juga orang akademisi, kok gak ada begitu-begitu. Jadi teman-teman, jangan terpancing atau hal-hal begitu. Jangan membalas kebencian dengan kebencian yang sama. Kita pilah-pilah sedikit saja. Capek jadi orang, pebenci. Marah-marah, panitia kebenaran. Antum akan lelah. Lelahnya bukan main. Imam Al-Bukhari disesatkan oleh gurunya. Siapa nama gurunya? Az-Zuhli. Siapa nama gurunya? Az-Zuhli. Bahkan menganggap dulu dipuji-puji. Tapi saya gak bertemu tuh di teks Imam Bukhari. Beliau mengatakan guruku sesat. Gak ada. Dibiarin aja. Karena ternyata Imam Zuhli mendengar Imam Ahmad. Dia punya pemahaman. Imam Bukhari mendengar Imam Ahmad. Dia punya pemahaman. Sama-sama mengklaim murid Imam Ahmad. Jadi mereka ini senior-junior. Imam Bukhari dan Zuhli ini sama-sama ngambil dari Imam Ahmad. Imam Bukhari juga ngambil beberapa ilmu dari Imam Zuhli. Tapi coba lihat hari ini. Adakah teks kitab Al-Musnad Imam Zuhli? Ketemu gak? Gak ada. Kenapa? Imam Bukhari punya murid namanya Muslim. Ketika Imam Muslim ini mendengar Zuhli menjelek-jelekan Bukhari di depan khalayak. Persis kejadiannya. Apakah kita Muslim belum berdiri? Lalu dia mengatakan. Semenjak saat ini saya buang semua riwayatmu. Pergi deh. Ini terjadi pada Imam. Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari sendiri biasa saja. Santai Bae. Gimana Pak Asam? Mana Pak Asam? Orang Jawa kalau baca Bae gimana? Santai Bae gitu ya.